Musik Kabupaten Kepulauan Seribu punya cara tersendiri untuk menghidupkan kelihatan pariwisata di wilayahnya. Warga setempat ikut serta dalam beberapa atraksi dan lomba ketangkasan olahraga air yang diselenggarakan oleh suku dinas pariwisata Kepulauan Seribu. Di antaranya tarik tambang menggunakan perahu, balap perahu, dan lomba menangkap bebek di laut. Ini dapat menggairahkan pariwisata di Pulau Pramuka maupun di Pulau Seribu yang lainnya. Karena dengan adanya ini masyarakat Pulau dapat informasi, promosi yang gratis untuk wisatawan-satawan yang datang kemari. Perlombaan lain-lain seperti kapal, penangkap bebek, lomba tarik tambang pakai perahu, macam-macam deh pokoknya. Meriah sih acaranya, meriah banget. Bagus banget sih ini acaranya. Pemerintah Kebupaten Kepulauan Seribu terus berupaya mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk ikut andil meramaikan daerah ini sebagai destinasi wisata di Jakarta. Memang di Pulau Seribu itu banyak objek wisata yang belum tersentuh. Yang saat ini mungkin ada objek wisata terkait dengan sejarah. Ada pulau-pulau seperti Pulau Kelor, Pulau Cipir yang dengan benteng martelonya yang memang itu belum tergarap dengan maksimal. Junaidi menambahkan sebagai daerah penyumbang devisa dari sektor pariwisata terbesar di DKI Jakarta. Pihaknya tengah bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan Kepulauan Seribu menjadi kawasan strategi pariwisata nasional dengan menyiapkan roadmap percepatan pembangunan infrastruktur.